Yo, what's up everybody, how's it going? So, kali ini aku bakal sharing 10 karakter di Sengoku Basara 2 Heroes yang menurut pribadi dan analisisku overpower atau singkatannya OP dan yang masih main konsol, terutama Playstation 2, kalian wajib tau Oke, langsung saja Dari yang paling terakhir, diurutan ke 10 Diurutan ke 10 ada Mitsuhide Akechi Mitsuhide Akechi adalah seorang jenderal di bawah Damyo Oda Nobunaga meskipun ia kemudian tiba-tiba menghianati Oda Nobunaga Karakter Mitsuhide Akechi ini di Sengoku Basara 2 dia lebih mirip ke Shinigami Kalau kata orang-orangku, karakter paling lemes Dia berelemen kegelapan Kenapa dia diurutan ke 10? Karena salah satu segitiga miliknya Aku menyebutnya segitiga ya skill segitiga miliknya bisa membuat boss karat jika terkena tebasannya namun sangat beresiko karena kalian harus menerima damage yang besar terlebih dahulu dan jika kena, otomatis boss sekarat kalian tinggal jurus saja dan boss bakal mati seketika dan itu adalah urutan ke 10 diurutan ke 9 ada Matsumaida ia adalah saudara Keiji Maida dan istri dari Toshie Maida orang-orang menyebutnya ibu rumah tangga yang ideal wow dan kenapa Matsumaida diurutan ke 9? karena ia memiliki skill yang unik yaitu memanggil binatang salah satunya adalah beruang dan beruang disini yang paling OP ya kenapa? apalagi jika dia pakai item spesial khusus milik Matsumaida yang jika kalau tidak pakai item spesial tersebut cakaran beruang hanya 3 kali namun jika pakai item spesial milik Matsumaida cakaran beruang bisa sampai 5 kali kalau tidak salah itu dia yang bisa membuat boss langsung sekarat berikutnya yang ke 8 ia adalah Mori Motonari ia digambarkan sebagai seorang pesaing Chosogabe Motochika dalam karyanya cerita di Senggoku Basara 2 ia menghadapi dan mengejekan Motochika untuk selalu dilindungi oleh bacak lautnya saudara-saudara bacak laut Motochika Chosogabe dan Motochika menanyakan apakah dia yaitu Motonari selalu sendirian Motonari menjawab bahwa ia hanya perlu satu orang untuk mengerti dia yaitu dirinya sendiri kalau aku dari perspektifku sih dia seperti seorang seseorang yang kejam ya karena salah satu skill segitiga miliknya sekali lagi aku menyebutnya segitiga salah satu skill segitiga miliknya bisa membuat kalau aku menyebutnya cuci otak dan jika terkena itu ia Motonari bisa meledakan dengan tahun miliknya pencet selek kalau tidak tahu tahun ya pencet selek sambil ia mengucapkan SIDE atau dalam bahasa indonesianya adalah mati tapi bukan itu yang membuat dirinya OP atau overpower yang membuat dirinya OP adalah skill segitiga yang mengurung musuh dan membuat ring seperti portal jika dikombokan dengan itu akan membuat boss langsung mati memang agak susah kombonya tapi saya pernah bereksperimen dan berhasil dan walah wow one hit ke bossnya itu dia yang ke delapan di rutan ketujuh ada Zabi Zabi adalah seorang misionaris yang menyebarkan ajaran Kristen di Jepang wow sangat religius sekali ya dia sangat mahir dengan mesin bentengnya berisi perangkap dan pesawat mekanik mirip bantalan untuk dirinya sendiri dan dijuliki mecha Q mungkin beberapa dari kalian meremehkan karakter yang satu ini kenapa ya karena larinya yang lambat dan serangan yang biasa saja dan tidak menonjol sedikitpun tapi ia adalah karakter OP dari analisisku dia bisa one hit kill ke boss dengan salah satu skill segitiga miliknya yang memanggil Angel atau Malaikat setelah dipanggil tembakan Malaikat tersebut dan jika terkena kalian langsung Basara atau kalian pencet apa bunder bulat itu ya jurusnya dan itu juga harus kena boss akan mati dalam satu kali jurus itu dia karakter Zabi diurutan ke enam ada Nohime kalian tidak asing kan dengan sebutan Nohime ya karena ia adalah istri dari Oda Nobunaga sebenarnya tidak ada yang spesial dari karakter ini namun yang membuat dirinya OP adalah Basic Attack yang nembak-nembak tanpa henti dan jangan menggunakan item spesial miliknya karena Basic Attack berubah bukan menjadi nembak lagi dia akan berubah jadi pukulan tendangan atau apapun itu itu dia yang membuat dirinya overpower yaitu nembak-nembak tanpa henti diurutan kelima ada Yuki Mura Sanada ia adalah salah satu prajurit paling terkemuka di era Sengoku yang menentang Tokugawa Ieyasu sampai akhir siapa sih Tokugawa Ieyasu dia adalah atasan dari Tadakatsu Honda dan dia adalah anak buah dari Shingen Takeda dan kenapa dia diurutan kelima dan kenapa juga dia OP karakter OP overpower karena dari awal dia sudah menggunakan Rage Art dan gak habis-habis ditambah dengan salah satu skill segitiga yang mengamuk gak jelas sambil teriak-teriak gitu ya emang karakternya dia juga emang suka gitu di anime ataupun di ya mungkin kalau di asinnya gak tau deh intinya dia suka teriak-teriak gitu itu dia yang membuat dia overpower dan dia diurutan kelima diurutan keempat ada Kenshin Uesugi ia adalah pemimpin klan Uesugi dan saingan dari Shingen Tageda serta biarawan taat untuk bisa mountain dia tampak sangat feminim tapi prestasi yang dia juluki adalah god of world dari dulu aku gak tau ini kelaminnya apa gitu perempuan apa laki-laki karena pas jaman aku main dulu dia lebih ke mirip perempuan tapi suaranya laki-laki tapi sekarang setelah aku baca ada yang bilang laki-laki dan ada juga artikel yang menunjukkan dia perempuan jadi sebenarnya dia ini laki-laki apa perempuan gitu yang tau bisa komentar aja dan kenapa dia adalah karakter overpower karena dia adalah berelemen S dia berelemen S dan salah satu segitiga miliknya yang lari terus pencet basic attack atau kotak ya itu bakal menyerang secepat kilat dan jika pedang kalian yang berelemen S itu akan peku dan boss gak bisa apa-apa peku 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 lari sambil basic attack peku gitu sampai bossnya mati itu dia karakter keempat Genshin Wesugi di di rutan ketiga ada Tadakatsu Honda salah satu general terbesar di bawah naungan Tokugawa Iyasu ia seorang pria raksasa berpakaian zirah memiliki kekuatan besar di setiap pukulannya di Senggoku Basara 2 ini dia terlihat seperti robot dan siapa sih yang gak kenal sama Tadakatsu Honda dia adalah karakter paling ditakuti pada zamannya di Basara 2 di Senggoku Basara 2 juga orang-orang mesti takut lah karena sekali pukul bisa langsung sekarat bahkan bisa sampai mati loh tapi kenapa di peringkat ketiga bukan peringkat satu ini adalah hasil analisis jadi kalau saja pada zamannya jelas Tadakatsu Honda yang paling ditakuti setelah Nobunaga Oda dan kenapa di peringkat tiga ya karena di setiap pukulnya itu pukulannya itu apalagi dia robot gede badannya gede otomatis salah satu skill segitiga miliknya ngebur itu bisa langsung sekarat bisa mati itu yang membuat dia di peringkat tiga di durutan kedua ada Miyamoto Musashi ia adalah seorang pendekar pedang yang digambarkan sebagai orang yang liar gatal akan pertarungan untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang terkuat di Jepang pada jaman Senggoku di Senggoku Basara 2 sendiri juga dia orang yang kotor penampilannya terlihat kotor dan kusam dan dia adalah salah satu karakter overpower kedua kenapa karena jika kalian pakai karakter tersebut kalian tahun saja tahun yaitu yang meludah habis itu jika terkena kalian tinggal jurus 2 kali kena auto mati boss auto tewas ketiga atau kalian bisa cek karena aku sudah record karakter Miyamoto Musashi kalian bisa lihat bagaimana akhir dari boss yang sudah aku kalahkan dengan cara seperti itu dan yang pertama ini dia Shimazu Yoshihiro semua orang jelas meremehkan karakter ini dan tidak ada yang berduli bahkan dengan karakter ini dia adalah orang tua sudah kakek-kakek sudah berumur tapi walaupun dia tua dia adalah bojo yang besar yang tidak diremehkan tidak diremehkan pada zamannya tapi di Sengoku Basara 2 di konsol Playstation 2 dia sangat diremehkan ini adalah salah satu karakter paling overpower dan salah satu karakter andalanku sendiri pribadi andalanku kenapa kalian bisa cek aja salah satu segitiga miliknya itu yang minum alkohol lalu dibuang dan countdown beberapa detik memegang kapak besar miliknya dan dicatuhkan ke tanah itu bisa langsung mati seketika bos semua bos Tanakatsu Honda sekalipun mati seketika di hadapannya itu dia Shimasu Yoshihiro kakek tua yang sangat overpower dan dia adalah peringkat pertama dari 10 karakter overpower yang sudah aku jelaskan dan itu dulu penjelasan karakter paling overpower menurut analisisku pribadi jika kalian tidak suka tidak masalah kalian bisa cek saja sendiri karakter mana yang menurut kalian overpower dan sekian itu dulu sampai jumpa salam nakama kemudian kemudian Terima kasih.